Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Andri di Kebumen Mas Andri menceritakan tentang sebuah keluarga ya Tapi nanti di belakang dikasih tau Kok bisa sih Mas Andri tau cerita tentang hal ini Nah keluarga tersebut itu keluarganya Pak Hartono Pak Hartono itu adalah seorang yang kaya di kampungnya Dan kejadiannya itu dulu banget sekitar tahun 80-an 85 ke atas lah Nah pada tahun 85 itu ada seorang keluarga itu tadi ya Yang lumayan kaya dan cukup mencolok di kampungnya Mas Andri tersebut Cuman kekayaannya itu dibarengi dengan isu-isu yang beredar Kalau Pak Hartono itu melakukan sesuatu yang menyimpang Semacam pesugihan kayak gitu Dan hal itu bukan tanpa sebab Ada sebab-sebab yang memang dilihat sama masyarakat Terutama berhubungan dengan keluarganya Pak Hartono Keluarganya Pak Hartono Pak Hartono itu punya 4 anak Tiga diantaranya itu meninggal semua dan meninggal dalam kondisi belum berkeluarga Berarti mereka itu masih pada muda-muda lah Usia-usia remaja atau usia-usia tanggung menjelang usia menikah sekitar 20-25 tahun kayak gitu Itu meninggal satu persatu Termasuk Pak Hartono juga istrinya Namun tersisa satu anak Yaitu Mbak Endah namanya Mbak Endah sendiri meskipun yaitu tadi track recordnya itu sebagai anak orang kaya Tapi kesini-kesininya nasib itu berkata lain Mbak Endah itu jatuh miskin Tidak mewarisi apapun dalam hal itu Kecuali sebuah rumah Rumah yang memang lumayan cukup besar Hanya rumah itu yang ditinggalkan Meninggal sama Pak Hartono Tapi kondisinya di tahun 85 tersebut kejadian itu berarti sebelumnya Di tahun 85 itu Mbak Endah sendiri itu usianya udah sekitar 50 tahun udah lumayan cukup tua Suaminya pun udah meninggal Mbak Endah Tidak punya anak dan dia itu hidup sendirian bukan sendirian ya Di rumah tersebut sebagai anak terakhir plus ada satu orang Namanya Mbah Warti Dia adalah pengabdi keluarganya Pak Hartono Usianya lebih tua dari Pak Hartono Dan pada saat itu mungkin kisaran usianya Mbah Warti tersebut Antara 80 atau 90 tahun Emang udah rentak banget badannya udah kecil bahkan dulu semasa hidupnya Dianggap sama Pak Hartono itu sebagai seorang kakak meskipun statusnya itu sebagai seorang pembantu rumah tangga disana ya Tapi kayak gitu udah bener-bener dianggap keluarga Setelah Pak Hartono istrinya Anak-anaknya semuanya lengser Meninggal Ya tinggal mereka berdua Mbak Endah pun hidup sama Mbah Warti tersebut ya Berdua setiap hari ya cuman kayak gitu Sama mereka Mbak Endah sendiri tuh melanjutkan kehidupan itu dengan cara berjualan dawat Dawat keliling masih dulu zamannya itu dipanggul pakai bakul di belakang sana Keliling dari satu kampung ke kampung yang lain Seperti itu terus Nah ada satu kejadian pada saat itu Dimana saat Mbak Endah lagi berkeliling Ada orang yang ngomong Ngomong ya ngomongnya tuh gak enak sebenarnya Bikin Mbak Endah sedih bikin Mbak Endah takut Dah kok ini durung dilorot ya Mbak ya Durung dilorot itu maksudnya Belum ditarik ya Ditarik dalam artian Dijadikan tumbal Karena di sebelum-sebelumnya Yang meninggal di keluarganya Pak Hartono tadi Meninggalnya itu sebenarnya lumayan cukup wajar Tapi ya itu namanya mulut orang begitu Menyaksikan sesuatu yang agak sedikit beda Akhirnya mereka akan berasumsi Jadi hampir semuanya Bahkan dari Pak Hartono sampai ke bawah-bawahnya Pak Hartono itu meninggalnya itu terakhir Sebelum Mbak Endah Pertama anak-anaknya dulu Itu saat ya saat dimandikan begitu ya Mereka itu melihat Jenazah-jenazah tersebut Badannya itu kayak kebiru-biruan Kayak bekas dihantam sesuatu Itulah cerita itu pun beredar Dan ya kayak gitu Akhirnya memunculkan asumsi Pak Hartono itu gak bener nih Emang bener nih Cerita mengenai Pak Hartono Pesugihan Pak Hartono Muja Itu ternyata memang bener gitu Jadi diperkuat Akhirnya ya itu Warga pun mempercayai hal tersebut Ini keluarga ini tuh gak beres Cuman yang jadi pertanyaan adalah Kenapa Endah kok belum diambil ya Gitu ya Pertanyaannya tuh itu Sampai itu tadi Ada warga yang nyeplos seperti itu Akhirnya suatu malam Mbak Endah itu Masuk ke rumah Malam-malam Sekitar jam 12 malam Dia tuh kepikiran Terus gak bisa tidur Ngetok kamarnya si Mbak Warti Mbak Mbak Udah tidur belum Mbak Eh belum katanya Sebentar dah dibuka Yaudah Kenapa Sini masuk Sini masuk Kata si Mbak Warti tadi Mbak Endah pun masuk ke sana Sama-sama duduk di atas Kasur disitu Mbak Endah pun cerita Mbak Aku lagi banyak pikiran Loh kamu mikirin apa Endok Mbak Aku itu Gak tau Tadi tuh ada orang ngomong Mbak Dah kamu emang belum ditarik Belum dilorot gitu Kamu belum ditarik Belum dijadikan tumbal Ya Endah Udah Nggak usah dipikirin Kata si Mbak Warti Disitu pun Mbak Warti Akhirnya ngomong Dah Kamu itu Kayaknya Nggak mungkin Buat di Itu katanya Kayaknya kamu nggak mungkin Bakalan diambil Sama mereka Soalnya Ini masanya Itu udah Terlalu jauh Kata Mbak Warti Ya kematian Saudara-saudaramu Termasuk Pak Hartono itu kan Juga udah lama Bertahun-tahun yang lalu Dan Kamu itu Belum ini Belum apa namanya Belum dipanggil Belum diambil Itu kan artinya Udah Kamu itu udah lewat Semuanya itu udah Berakhir Kata si Mbak Warti tadi Entah Mbak Watri Mbak Warti Mohon maaf Kalau misal salah-salah nama Nah disitu pun Mbak Warti cerita Dah Duk gitu ya Simbah juga Sebenarnya Punya perasaan Atau punya firasat Yang nggak enak Awalnya Simbah itu Dari dulu Dari jaman Bapakmu Meninggal Bahkan dari Saudara-saudaramu Si ini gitu Misalkan ya Yang pertama meninggal Simbah itu Pasti Mimpi Kata si itu Loh Simbah itu Mimpi apa Mbak Pokoknya Mimpinya Simbah itu Seolah-olah Simbah itu Melihat ruangan Yang gelap Nah Di ruangan itu Simbah itu Nggak bisa Ngelihat apapun Tapi Simbah itu Selalu mendengar Ada suara Ada suara Gemerincing Lonceng kuda Kerincang 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 Itu dateng Simbah Celingak Celinguk Tak cariin Ini suara Dari mana Suara apa Ini Tapi Simbah Nggak pernah Lihat wujud Cuman Mendengar suara Itu Sama suara Langkah Kaki kuda Kletak Kletuk Kletak Kletuk Seperti itu Nanti Nanti Giliran suara Kereta Kuda Itu Anggapnya Seperti itu Anggap aja Kuda Tadi Lewat Disusul Sama suara Teriakan Teriakan Ada suara Wah Minta tolong Seperti itu Dan Simbah itu Kenal Suara itu Satu-satu Semuanya itu Kenal Adekmu Kakakmu Yang berarti Anak ketiganya Itu Simbah Kenal Suaranya Itu Dan Dua hari Kemudian Kakakmu Meninggal Meninggalnya pun Aneh Gak jelas Tahu-tahu Seperti itu Sakit Dua hari Kok tiba-tiba Meninggal Seperti itu Simbah pun sedih Tapi Simbah Gak pernah cerita Hal ini Ke siapapun Itu baru pertama Giliran yang kedua Simbah pun Mimpi Sama persis Kayak gitu Suara kereta Lagi Suara kuda Lagi Teriakan Teriakan Sakit Aku gak mau Ampun Ampun Kayak gitu Eh Suaranya Si ini Simbah itu Udah khawatir Pas paginya Tapi Ya Simbah Mau cerita Ke siapa Mau cerita Ke Pak Hartono Nanti Simbah Malah dimarahin Gitu kan Jadi gak enak Tak simpen Aja Eh bener Seminggu kemudian Kakakmu Yang kedua Itu meninggal Lanjut lagi Yang ketiga Pun Sama Kayak gitu Bahkan Sampai Pak Hartono Saat Pak Hartono Yang terakhir Ini memang Agak sedikit Beda Kata Simbahnya Suara Kereta Kuda Dan kali ini Simbah itu Melihat Wujudnya itu Seperti apa Kuda Warna hitam Ada Empat ekor Narik Sebuah Kereta Warnanya itu Warna Keemasan Seperti itu Plus Ada warna Warna Tertentu Yang jadi Aksesorisnya Disana Ada warna Yes Pokoknya Warnanya Itulah Itu lewat Di depan Simbah Di belakangnya Itu Pak Hartono Bapakmu Itu lagi Diseret Seret Bilang Tri Watri Gitu Watri Tolong aku Tolong aku Duh Pak Pak Hartono Mas Manggilnya Gitu Mas Mas Hartono Tri Tolongin Aku Tolongin Aku Tolongin Gitu Minta tolong Seperti itu Dah Aku Nggak bisa Ngapa Ngapain Cuman Kayak Gitu Doang Cuman Bisa Diem Doang Dibawa Lari Kesana Diseret Teriak Teriak Bapakmu Eh Seminggu Kemudian Bapakmu Pun Akhirnya Meninggal Bertahun Tahun Simbah Itu Nyimpen Cerita Ini Dan Rasa Rasanya Tunda Enak Kata Simbah Watri Tadi Itu Nggak Enak Banget Bertahun Tahun Dan Simbah Pun Nggak Berani Untuk Mengambil Kesimpulan Kalau memang Ada sesuatu Yang Nggak Beres Di rumah Ini Simbah Sendiri Nggak Pernah Melihat Langsung Hal itu Simbah Saksikan Itu Cuman Lewat Mimpi Mimpi Doang Kata Simbah Mbak Endah Pun Nyimak Gitu Kan Makin Takut Mbak Watri Pun Sempet Diam Lumayan Cukup Lama Mbak Endah Juga Lama Mbak Endah Sendiri Punya Pikiran Ada Yang Dipikirkan Mbak Watri Juga Kondisinya Itu Sama Nah Simbah Endah Tadi Akhirnya Memulai Pembicaraan Lagi Membuka Omongan Mbak Kalau Simbah Sendiri Pernah Nggak Mimpi Tentang Aku Katanya Begitu Ngomong Langsung To the point Seperti Itu Nah Disitu Mbak Watri Nangis Dandu Sebenarnya Hal ini Nggak Pengen Simbah Omongin Tapi Berhubung Kamu Udah Nanya Ini Tak Buka Cerita Ini Baru Kemaren Simbah Itu Mimpi Lagi Mimpi Kamu Yang Terakhir Itu Kemarin Malem Simbah Mimpi Sama Persis Sama Persis Kayak Gitu Simbah Itu Melihat Kereta Kuda Lewat Disana Tapi Yaitu Tadi Anehnya Itu Apa Kereta Kuda Itu Itu Nggak Ngebawa Siapapun Di Belakangnya Tak Tungguin Ini Pasti Si Endah Ini Pasti Si Endah Yang Lewat Tapi Simbah Nggak Melihat Apapun Disitu Kosong Di Belakang Kata Simbah Watrinya Simbah Nggak Melihat Aku Diseret Disana Mbah Nggak Nggak Ada Sama Sekali Bahkan Tau Nggak Simbah Itu Udah 6 Kali Mimpi Itu Hah Mbah Udah Mimpi 6 Kali Iya Dalam 2 Bulan Ini Simbah Simbah Watri Itu Akhirnya Berasumsi Kamu itu Nggak Apa Kamu itu Tenang Aja Kata Simbah Watri Bahkan Begini Mbah Endah Pun Akhirnya Nanya Mbah Kenapa Ya Mbah Aku Nggak Diambil Emang Kenapa Apa Spesialnya Sama Aku Mbah Watri Diem Lagi Lumayan Cukup Lama Mbah Kok Diem Aja Ditanya Begitu Mbah Watri Pun Kayak Agak Ngiayap Kayak Agak Sedikit Kaget Akhirnya Mbah Watri Pun Ceritan Duk Jadi Gini Ada Sesuatu Yang Mungkin Kamu Nggak Tahu Mungkin Nggak Tahu Kamu Udah Tahu Atau Belum Kata Simbah Watri Tahu Apa Mbah Gimana Ya Udah Mbah Cerita Aja Cerita Aja Iya 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 Simbah Juga Udah Tua Begini Ngapain Nyimpan Nyimpan Kayak Gini Terus Duk Kamu Itu Sebenarnya Bukan Anak Kandungnya Pak Hartono Disitu Mbak Endah Pun Kaget Aku Bukan Anak Kandungnya Pak Hartono Iya Kamu Bukan Kamu Itu Anak Mumut Kata Si Mbah Watrinya Mbah Endah Pun Nangis Gitu Mbah Kenapa Hal Seperti Ini Baru Diceritakan Sekarang Aku Nggak Berani Mau Cerita Soalnya Dipeselin Sama Pak Hartono Jangan Bilang Kesiapa Siapa Katanya Begitu Ya Sudah Mbah Endah Pun Disitu Memaafkan Dan Mbah Watri Juga Mau Gimana Lagi Prinsip Dia Itu Karena Aku Udah Tua Jadi Aku Harus Buka Ini Semua Ke Si Endah Udah Mbah Endah Pun Setelah Itu Yang Ngobrol Ngobrol Lumayan Cukup Lama Masalah Tadi Setelah Itu Mbah Endah Pun Disuruh Kamu Malam Ini Udah Kamu Tidur Disini Aja Kamu Tidur Disini Iya Mbah Tapi Sebentar Aku Mau Menangin Pikiran Dulu Nanti Aku Balik Lagi Kesini Mbah Si Mbah Endah Pun Kedepan Sana Ke Ruang Tamu Duduk Disitu Masih Ada Beberapa Benda Kenangan Dari Pak Hartono Ada Pak Hartono Ada Istrinya Ada Foto Foto Disana Terus Di Bawahnya Ada Anak Anaknya Tapi Saat Mbah Endah Duduk Disitu Entah Kenapa Hawa Itu Udara Itu Tiba Tiba Penat Banget Nyet Gitu Kayak Seolah Menekan Susah Untuk Digambarkan Tapi Setidaknya Perasaannya Seperti Itu Nah Mbah Endah Dalam Kondisi Tersebut Dia Itu Reflek Melihat Sekeliling Disana Sampai Dia Menyadari Sesuatu Foto Foto Yang Nempel Di Dinding Tersebut Itu Berubah Berganti Yang Fotonya Pak Hartone Itu Jadi Kepalanya Pak Hartone Istrinya Jadi Kepalanya Istrinya Anak Anak Itu Berubah Disitu Ada Satu Foto Disana Kosong Yaitu Fotonya Mbah Endah Foto Tergantung Disitu Foto Itu Gak Ada Gambarnya Sama Sekali Disitu Mbah Endah Pun Langsung Bangun Perasaan Itu Dan Langsung Menuju Kamarnya Si Mbah Watri Tadi Mbah Mbah Tadi Duduk Di Depan Kok Ngerasa Begini Mbah Udah Nggak Apa-apa Kamu Tenang Aja Mbah Watri Pun Nyambung Dengan Apa Yang Dilihat Kamu Lihat Fotomu Disana Itu Dia Mbah Fotoku Tadinya Kan Ada Fotonya Tapi Kok Tadi Ngilang Ya Mbah Ya Apaku Bakal Ditarik Juga Mbah Udah Nggak Usah Dipikirkan Enggak Enggak Tenang Aja Kamu Nggak Akan Ditarik Kata Si Mbah Watri Akhirnya Udah Mbah Enda Pun Berusaha Tenang Dia Pun Tidur Di Sana Di Apa Namanya Di Kamarnya Mbah Watri Selama Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Satu Minggu Tidur Disitu Mbah Watri Juga Saat Tertidur Mbah Enda Itu Baru Tau Dia Sering Ngo Saat Tertidur Itu Ngomong Dah Enda Sini Jangan Jauh Jauh Kamu Mau Kemana Hampir Setiap Hari Mbah Watri Itu Mimpinya Ngigaunya Seperti Itu Ditanya Sama Mbah Enda Paginya Mbah Tadi Malam Ngigau Begini Emang Mimpi Apaan Mbah Watri Itu Nggak Pernah Jujur Nggak Pernah Ngomong Dia Itu Seolah Olah Menurut Mbah Enda Sendiri Ini Orang Itu Mungkin Nggak Mau Menceritakan Mbah Watri Itu Mungkin Nggak Pura-puranya Itu Lupa Nggak Tau Mimpi Apa Semalam Kok Aku Lupa Ya Kok Aku Lupa Ya Bilangnya Seperti Itu Mbah Enda Pun Sudah Dia Nggak Berani Maksain Udah Biarin Aje Lah Kayak Gitu Eh Besoknya Mimpi Kayak Gitu Lagi Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Sampai Akhirnya Mbah Watri Tadi Pun Jatuh Sakit Pagi-pagi Bangun Agak Sedikit Siang Mbak Endah Dulu Yang Bangun Biasanya Mbak Watri Yang Gerak Dulu Mbak Endah Bangun Eh Ternyata Udah Pagi Tapi Pagi Itu Mbak Watri Itu Krojet Krojet Dulu Eh Apa Namanya Mbak Endah Yang Bangun Dulu Mbak Watri Itu Masih Tidur Dipegang Badannya Badannya Itu Basah Kayak Keringet Tapi Agak Sedikit Anget Akhirnya Dibangunin Mbak Eh Yanduk Katanya Udah Pagi Yanduk Udah Mbak Si Mbak Watri Itu Mau Bangun Tapi Dia Kesusahan Kesakitan Mbak Kenapa Mbak Nggak Tau Badan Mbak Kok Sakit Semua Begini Mbak Endah Pun Udah Tau Ini Mbak Watri Lagi Nggak Sehat Nih Kayak Gini Akhirnya Itu Mbak Watri Hari Paginya Keliling Jualan Dawet Dia Pun Hari Itu Ya Libur Loh Kamu Nggak Jualan Nggak Mbak Aku Mau Nemenin Mbak Watri Aja Di rumah Oh Ya Sudah Kalau Kayak Gitu Tapi Apa Nggak Sayang Simba Nggak Apa Kok Nggak Mbak Aku Mau Nemenin Simba Aja Disini Udah Tenang Aja Kata Si Mbak Mbak Endah Nya Nemenin Disitu Sampai Siang Sebentar Mbak Endah Pun Masuk Simba Anu Apa Mbak Anu Kayak Bingung Mbak Watri Mau Ngomong Itu Kayak Nggak Enak Mbak Endah Pun Akhirnya Duduk Di Sampingnya Megang Tangannya Mbak Kenapa Mbak Ada Yang Diinginkan Atau Butuh Sesuatu Minum Makan Atau Apa Pengen Makan Apa Tak Beliin Mbak Kata Simba Endah Endah Nggak Begitu Anu Simba Kepengen Pulang Loh Mbak Pengen Pulang Kemana Simba Pengen Pulang Ke rumahnya Mbak Loh Rumahnya Mbak Watri Itu Dimana Mbak Endah Itu Seumur Hidup Itu Nggak Pernah Tau Mbak Watri Itu Aslinya Orang Mana Mbak Watri Pun Ngomong Simba Itu Pengen Pulang Ke Sumedang Loh Mbak Watri Itu Emang Orang Sumedang Iya Simba Itu Aslinya Orang Sumedang Mbak Lahir Disana Terus Pindah Kesini Sudah Lama Banget Simba Itu Nggak Inget Katanya Begitu Aduh Simba Masih Inget Kampungnya Apa Iya Simba Masih Inget Kampungnya Namanya Ini 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 Ya Sudah Mbak Mbak Endah Pun Disana Bimbang Sempet Kepikiran Ini Kalau Mbak Watri Pergi Nanti Aku Disini Sama Siapa Sempet Ngomong Disampain Disini Sama Siapa Ya Endah Papa Katanya Mungkin Sudah Waktunya Kata Simba Watri Simba Itu Sudah Bertahun Tahun Nggak Pernah Pulang Katanya Pengen Pulang Ngomong Sambil Nangis Mbak Watri Mbak Endah Pun Ngerasa Nggak Enak Ya Sudah Mbak Kalau Kayak Gitu Nanti Ya Mbak Tak Anterin Kesana Saya Endah Nyari Kendaraan Dulu Katanya Iya Minta Tolong Ya Tahun 85 Loh Waktu Itu Mbak Endah Pun Sambil Berdagang Keliling Yaitu Namanya Mobil Itu Kan Masih Jarang Menjem Sama Siapa Sampai Akhirnya Ada Tetangga Desa Disitu Sambil Ngomong Ke Pelanggannya Bu Ada Yang Bisa Disewa Mobil Kendaraan Atau Apa Lu Buat Kemana Buat Itu Nganterin Saya Pulang Ke Sumedang Akhirnya Apa Dapat Informasi Ada Mobil Angkot Angkot Terungtung Begitu Bentuknya Modelnya Seperti Itu Masih Dua Tak Itu Mobil Itu Masih Bagus Pada Saat Itu Akhirnya Apa Dapat Kendaraan Mbah Watri Pun Diantar Pulang Ke Sumedang Sana Lumayan Cukup Susah Juga Mbah Watri Itu Udah Agak Lupa Kok Semuanya Beda Ya Ya Mbah Udah Udah Pergi Berapa Puluh Tahun Mbah Gitu Kan Ini Udah Berubah Semuanya Tapi Ini Nama Desanya Desa Ini Kan Iya Betul Ini Desanya Udah Nanya Nanya Disitu Ya Memang Bener Alamatnya Itu Ini Sampai Akhirnya Ketemu Rumah Rumah Yang Udah Kosong Rumah Udah Kosong Bener Bener Kosong Gak Ada Yang Nempatin Itu Udah Bertahun Tahun Kenapa Kerabatnya Mbah Watri Udah Habis Semuanya Ada Beberapa Anak Cucu Dari Saudara Saudaranya Begitu Ya Itu Ya Gak Menempati Rumah Tersebut Sampai Akhirnya Mbah Watri Pulang Kesana Disambutlah Ini Sama Saudara Saudaranya Sama Keluarganya Mbah Watri Selama Tinggal Disitu Itu Di Urus Sama Saudara Saudara Yang Ada Disitu Yang Masih Muda Mbah Endah Pun Pasrah Disana Serah Terima Sudah Mbah Endah Pun Ngasih Alamat Mbahnya Tinggal Dimana Kami Saya Dari Kebumen Begini Akhirnya Mbah Endah Pun pulang Lagi Ke rumah Rasanya Itu Beda Banget Tinggal Di Rumah Itu Rumah Yang Punya Sejarah Kelam Dan Mbah Endah Pun Makin Meyakini Itu Plus Sedih Juga Pertanyaan Siapa Sebenarnya Orang Tua Kandungku Aku Gak Bisa Nyari Ini Aku Mulainya Itu Dari Mana Dari Situ Mbah Endah Itu Mulai Cerita Pengalamannya Tadi Ke Yang Namanya Pak Sobari Pak Sobari Itu Adalah Bapaknya Mas Andre Yang Cerita Kelapak Horor Ini Jadi Cerita Bukan Langsung Dari Mbah Endah Tapi Sudah Melalui Pak Sobari Bapaknya Mas Andre Mas Andre Dapet Cerita Dari Pak Sobari Ini Kebetulan Pak Sobari Juga Ikut Mendengarkan Lapak Horor Akhirnya Cerita Ini Pun Dibagikan Mbah Endah Tinggal Di rumah Tersebut Rasanya Itu Bener Bener Gak Nyaman Cuman Itu Tadi Ada Rasa Tenang Oh Ternyata Aku Itu Bukan Anak Kandung Coba Aku Anak Kandung Pak Hartono Orang Yang Baik Di Mbah Endah Tetap Bapak Ibunya Saudara Saudaranya Itu Semuanya Baik Karena Gak Ada Masalah Apapun Selama Hidup Dengan Mereka Meskipun Gak Panjang Sampai Akhirnya Suatu Hari Mbah Endah Itu Mimpi Mimpi Ketemu Mbah Watri Di Mimpi Tersebut Ini Gelap Gelap Jadi Mirip Dengan Apa Yang Diceritakan Sama Mbah Watri Pada Saat Itu Nah Di Mimpi Itu Mbah Watri Tiba Tiba Nongol Keluar Duk Dipanggil Enjim Mbah Duk Simba Dari Mana Sempet Nanya Duk Kamu Sebaiknya Pergi Dari Rumah Itu Duk Udah Jangan Tinggal Disitu Lagi Kata Si Mbah Watri Tadi Lomba Terus Aku Tinggal Dimana Sini Kamu Pindah Ke Sumedang Aja Nemenin Simba Disini Mimpi Seperti Itu Tiba Tiba Mbah Watrinya Ke Belakang Sana Ilang Mbah Endah Pun Bangun Saat Bangun Langsung Kepikiran Itu Tadi Kok Mbah Watri Ngomong Seperti Itu Apa Ada Sesuatu Yang Berbahaya Atau Gimana Seketika Mbah Endah Mendengar Suara Kerincang 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 Sama Kaki Kuda Mbah Endah Tidur Di Kamar Kan Pada Saat Itu Dia Pun Bangun Ini Kok Aku Kayak Mendengar Ini Dan Suaranya Kayak Di Langsung Merinding Sekujur Badanya Rasanya Dingin Banget Dia Pun Langsung Balik Lagi Ke Mojok Gitu Ya Di Bawah Kasur Ketakutan Bener Bener Ketakutan Ada 15 Menit Cuma Disitu Hanya Berdoa Berdoa Seperti Itu Sampai Akhirnya Mbak Endah Pun Kok Suaranya Tiba Tiba Senyap Mbak Endah Pun Keluar Ngelongok Begini Kuda Itu Pun Udah Nggak Ada Usianya Lebih Mudah Mbak Endah Waktu Sudah 50 Tahunan Cerita Sama Pak Sobari Begini Pak Aku Manggilnya Ri Tetangganya Karena Lebih Muda Aku Itu Mimpi Begini Nah Kata Pak Sobari Ya Sudah Mbak Endah Mending Kesana Aja Dijenguk Mbak Watrinya Akhirnya Mendingan Dijenguk Aja Lagian Kan Seperti Ini Ini Mbak Endah Saya Itu Juga Ada Cerita Dan Cerita Ini Itu Sebenarnya Dari Pak Hartono Loh Bapak Cerita Apa Bapak Bapaknya Mbak Endah Itu Dulu Pernah Cerita Kalau Endah Itu Itu Nggak Bakal Di Apa Apain Loh Maksudnya Gimana Karena Setahunya Mbak Endah Si Sobari Ini Tuh Nggak Tahu Banyak Tentang Keluarganya Tapi Ternyata Kok Ngomongin Masalah Aku Apa Yang Dibilang Sama Bapak Iya Mbak Endah Itu Soalnya Bukan Anak Aslinya Bukan Anak Kandungnya Pak Hartono Tapi Mbak Endah Kan Udah Tahu Pada Saat Itu Ri Apa Yang Kamu Bilang Itu Sama Persis Dengan Apa Yang Dikatakan Mbak Watri Berarti Mbak Endah Udah Tahu Ya Sudah Mbak Mending Kesana Mending Ke Rumahnya Mbak Watri Akhirnya Mbak Endah Pun Kesana Ke Rumahnya Mbak Watri Cuman Sayangnya Begitu Tiba Di Rumah Tersebut Buat Nengokin Mbak Watri Mbak Watrinya Itu Danda Ada Ternyata Mbak Watri Itu Udah Meninggal Sekitar Satu Minggu Yang Lalu Sedih Bukan Main Nangis Sejadi Jadinya Ngobrol Ngobrol Ya Dihibur Sama Keluarganya Si Mbak Watri Tadi Gak lama Setelah itu Mbak Endah Pun pulang Lagi Ketemu Sama Si Sobari Ini Ri Mbak Watri Mbak Watri Udah Nggak ada Ri Si Mas Sobari Pun Diem Ri Kamu Kenapa Riko Kamu Malah Lebih sedih Dari Aku Kata Si Mbak Endah Aku Kelupaan Sesuatu Sesuatu Apa Kamu Ngomong Apaan Lagi Kamu Terlalu Banyak Rahasia Kata Mbak Endah Mbak Endah Itu Sebenarnya Anaknya Anaknya Siapa Anaknya Mbak Watri Iya Mbak Aku Lupa Mbak Kata Mas Mbak Endah Disitu Langsung Nangis Kejer Ri Kenapa Kamu Nggak Ngomong Kata Mbak Endah Langsung Hari Itu Juga Mbak Endah Pun Siap Siap Karena Udah Terlalu Malem Akhirnya Besoknya Baru Dilanjutkan Mbak Endah Itu Balik Lagi Menuju Ke Sumedang Ke Rumahnya Mbak Watri Ngomong Ke Keluarganya Tapi Saat Itu Nggak Langsung Diterima Gitu Nggak Langsung Diterima Buktinya Saya Tidak Punya Bukti Apa Apa Dan Terus Terang Saya Pindah Kesini Karena Saya Mau Nengok Mbak Watri Itu Sebagai Ibu Saya Kata Si Mbak Endah Nah Setelah Itu Udah Balik Lagi Kemakam Ini Mungkin Keluarga Itu Rembuk Mbak Watri Meskipun Tanpa Bukti Apapun Dan Mulai Hari Itu Mbak Endah Itu Tinggal Di Rumah Yang Terakhir Dimana Mbak Watri Itu Sempat Tinggal Disitu Mbak Endah Pun Pindah Ke Sumedang Sesekali Ke Rumahnya Si Sobari Ya Nengok Rumah Lamanya Disitu Ini Rumah Bawa Kerabatnya Mbak Watri Yang Ada Disana Yang Mudah Mudah Itu Diajak Main Kesitu Ini Diceritakan Semuanya Ke Saudara Saudaranya Juga Pengalaman Pengalamannya Bersama Mbak Watri Dan Itu Tadi Mas Sobari Pun Akhirnya Yang Meyakinkan Ke Keluarganya Bener Saya Yang Ngasih Tahu Dan Saya Itu Taunya Dari Pak Hartono Bapaknya Mbak Endah Dan Saya Tahu Kenapa Mbak Watri Itu Tidak Pernah Ngebuka Masalah Itu Kata Si Ini Ya Sudahlah Kalau Memang Sama Mas Sobari Tadi Untuk Pindah Ke Sumedang Sana Dan Ya Mbak Endah Pun Sekarang Mungkin Mungkin Ya Allah Alam Gak Ngerti Gak Ada Kabarnya Yang Jelas Mas Andre Mas Sobari Itu Tahu Lagi Kabarnya Mbak Endah Itu Seperti Apa Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Andre Yang Diceritakan Oleh Bapaknya Pak Sobari Tadi Pak Sobari Itu Dapat Cerita Dari Mbak Endah Yang Sekarang Terakhir Itu Pindah Ke Sumedang Pada Sekitar Tahun 85 Ya 85 Sampai Sekarang Itu Udah Berapa Puluh Tahun Begitu Ya Semoga Mbak Endah Itu Sehat Di Sana Semoga Masih Ada Gak Enak Banget Bawain Cerita Ini Mohon Maaf Ya Kawan Kawan Semuanya Itu Aja Terima Kasih Mas Andri Atas Ceritanya Kawan Kawan Dimaafkan Terima kasih Untuk Kawan Kawan Yang Udah Kasih Support Udah Kasih Dukungan Dalam Bentuk Apapun Itu Kawan Kawan Subscriber Kawan Kawan Membership Kawan Kawan Yang Udah Kasih Support Dalam Benduk Super Thanks Kelapa Koror Terima Kasih Banyak Semuanya Semoga Semoga Semua Kebaikan Kebaikan Itu Nanti Dikembalikan Lagi Ke Kawan Kawan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kamu Untuk Kawan Kawan Semuanya Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Terimakasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimakasih Terimakasih